Cacat kaki bukan satu-satunya hal yang harus kualami. Penyakit epilepsi atau ayan juga terus menguntitku semenjak aku kecil. Mbak dia katanya itu, dia apa bilang-bilang seperti anjing aja, jalannya ledeknya ada apa-apa. Aku sepenuhnya bisa mengerti perasaan mereka. Tak ada orang tua manapun yang ingin anaknya dihinakan. Sekuat tenaga mereka menghiburku, terutama ibu. Padahal kasih yang mereka curahkan padaku sudah lebih dari cukup. Kali jual pasir kalau dapat, saya tanya punya uang, dek. Nggak, kalau udah saya kasih, kalau sudah punya, nggak mau dia minta sama bapaknya. Sama ibunya juga, nggak mau dia. Seumur hidupku, bapak menempaku untuk ikhlas menerima segala cobaan ini. Kade jangan menyesal, soalnya bapak ingin mengabdi kade yang bikin anaknya supaya normal. Ini mungkin bagaimana kesalahan bapak untuk kesalahan mungkul yang dulu atas perkuatan. Sekarang, kade sama bapak menerima. Bapak bilang, sesal itu tak guna. Apalagi berbagai upaya telah dilakukan untuk menolongku. Seperti berobat ke dokter, bahkan ke dukun, telah diupayakan orang tuaku. Di rumah sakit, saya katanya di rumah sakit, waktu lahir itu, katanya dokter akan dioperasi, tapi tidak ada panggilan apa-apa. Nggak, saya tidak. Agak malu, agak kurang pengalaman mungkin di rumah sakit. Nggak gugup gitu. Nggak, saya tanya biaya berapa-berapa. Ada rasa kasihan, tapi kan, ya ayahnya yang tidak ada gitu. Soalnya saya miskin di rumah. Kerja mendapatkan aja. Terus cari bukun, apun, sudah. Tangannya disuruh nengkeng, gini. Saya nggak berani, kasihan saya melihat. Kan anak-anak saya selalu diangkat, diambil tangannya gitu, diangkat. Sengkirnya gini kan nurat-murat, supaya bisa kencang begini. Saya kasihan dengan anak-anak saya. Jalan, cari dukun, katanya supaya bisa lukus kakinya itu. Jadinya nggak bisa. Bilang dukun itu, katanya, jangan bawa kemari. Kalau di Bali, kalau di Jawa, jangan, ya, bawa kemari untuk anak itu. Karena sakitnya keras, nggak bisa diperbaiki, gitu, katanya. Tapi bawa kemari sakit, ya, soalnya ada kelainan. Nanti luarkan uang banyak, tapi nggak bisa kembali, itu katanya. Saya berhenti bawa ke sana. Maka jadilah aku cacat seumur hidupku. Cacat kaki bukan satu-satunya hal yang harus ku alami. Penyakit epilepsi atau ayan juga terus menguntitku semenjak aku kecil. Jika sudah kumat, sakitnya bukan main. Sakit punya, saya nggak dapat kerja, memikul dia, sana-sini biasanya kan itu kencing, gitu. Kan memikul, ya. Ya, itu udah kencing, memikul. Kan biasanya ngemandi, ah, itu lap, itu udah mandi, biasanya lap. Layaknya perempuan Bali lainnya, ini bumbu adalah pekerja keras. Segala pekerjaan ialah poni. Maklumlah, kemiskinan memang akrab dengan kehidupan kami sejak dulu. Dari mulai pekerja bangunan, hingga penjual air, pernah dilakukan akubku. Saya ingat, saya pagi kerja, sudah datang dari kerja, masak, dah saya ada kuatir apa. Keadaan, enggak ada apa-apa, saya kerja, jualan air, jualan cana, itu. Kan, di dalam perasaan sudah, kasihan sama istri soalnya. Kan, keadaan miskin begitu duduk, supaya cukup makan. Hebatnya, ibu tak pernah merasa malu, apalagi terbebani. Enak. Sama itu kan banyak orang perempuan yang duduk kerja itu, enggak saya aja banyak, umur-umur saya itu banyak. Ya, di Bali memang banyak perempuan-perempuan perkasa seperti ibuku. Aku sendiri tak tahu mengapa. Meski begitu, aku tetap saja kasihan melihat ibu. Dia bangga-bangga, tapi saya kasihan juga sama ibu setiap hari, kalau sekitar jam 6 sampai jam 12, belum selesai kerja, ibu saya. Kasihan saya. Saya sih pengennya menolong, tapi ibu saya kalau mau ditolong jam 11-an, tidur aja, kamu sudah capek, itu kata ibu saya. Aku sungguh berterima kasih pada ibu. Kalau tidak ada ibu, aku tak tahu bagaimana menjalani hidup dengan keterbatasanku ini. Aku tak tahu apakah ada orang yang sesabar ibuku. niatnya hidup dengan keterbatasanku ini. Terima kasih.